Sembilan tahun 1998, Anda telah menghalang-halangi orang untuk melaksanakan hak konstitusionalnya. Betul! Para mahasiswa, bersikap yang baik, tunjukkan bahwa kita adalah putra bangsa Indonesia yang membanggakan. Ya, tidak boleh rusuh. Ini aksi super damai, ketat, kemukakan ke depan, langkah-langkah persuasif, akomodatif, ya. Serta langkah-langkah mediatif, sehingga tidak ada kerugian di kedua belah pihak. Dan kepada Bapak Polisi kami katakan, sudah bukan waktunya lagi. Anda terus-menerus menjadi bayangkari penguasa. Jadilah bayangkari, jadilah bayangkari negara, bayangkari rakyat. Ingat, Anda dibayar dari uang rakyat. Polri, dalam hal ini, Jenderal Listio Sigi Prado telah menyatakan saat fit dan proper test di DPR, bahwa beliau akan menjadikan kepolisian sebagai polisi yang presisi, lebih humanis. Hukum tidak akan tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Itu yang membuat dia menjadi kepolisian. Dan hari ini, kau tunjukkan kepada kami bahwa kau sama saja. Sebelum kami memastikan bahwa kau tidak lebih daripada antai-antai rezim, kami ingin mengatakan, ubahlah. Buka itu semua. Buka itu semua. Kami hanya ingin menyatakan pendapat kami. Baik, kita lihat keadaan. Kita tetap membuka ruang bagi perdamaian. Ya, waktu kita tidak banyak. Silahkan. Kita, DPR, telah membah nama menjadi Dewan Pengkumpulan Rampok Rakyat Indonesia. Kita harus mewujudkan sidang rakyat. Kita harus mewujudkan sidang istimewa rakyat. Karena hari ini, hingga detik ini, DPR hanyalah menjadi lembaga stempel untuk merampok rakyat. Bisnis PCR, yang oleh pejabat Jokowi juga, yang melibatkan lumut bin Sar Pancaitan, Erick Thohir, ini sebagai menteri, kok berani-beraninya membisnis rakyatnya. Jokowi harus tegas, pecat itu orang, pecat itu LBP, pecat itu Erick Thohir. Kalau Jokowi tidak berani pecat kedua orang itu, maka patut diduga Presiden Jokowi juga menikmati uang PCR seluruh-seluruh. Pengacara yang punya jiwa Pancasya, yang mencintai NKRI, tanpa dibayar. Paham? Paham? Tanpa dibayar sepeser pun. Perangkat kemengadilan dengan uang sendiri, kadang berperancongan. Paham kalian? Paham? Tidak ada yang bayar demi Allah. Kami bukan mereka, para perambok-perambok. Bukan mereka. Justru kami ingin membangkitkan semangat, membangunkan warga negara Indonesia. Hei bangun! Negara ini gampang bahaya. Kepada kalian yang tidak paham, kau tidak lain bagian daripada oligarki busuk, banser busuk, dan pemimpin busuk. Mati! Dan kami ingin mengatakan, tidak sedikitpun kami takut dengan segala macam provokasi, ancaman-ancaman yang tidak berbobot. Kau sedang berhadapan dengan ibu-ibu yang marah. Bukan hanya saya sebagai pengacara, tapi saya sebagai ibu yang paham dapur kami dalam bahaya. Anak-anak kami sekolah dalam bahaya. Keuangan kami dalam bahaya. Bahkan negara kami pun sedang tergadaikan. Betul! Tidak akan hilang dari kalbu tanahku yang ku cintai. Engkau ku banggakan. Bukan orang harus kepaksa nantri minyak goreng. Bahkan ibu-ibu harus kehidangan nyawa. Dimana kita memiliki sekitar 16 juta hektare perkebunan cawik. Dan penghasil CPO terbesar. Tapi rakyat sendiri harus nantri. Ini dimana setelah diri itu. Maka, sudah hilang kita berdiskusi among kosong. Lebih baik kita membangun jagasan untuk menunjukkan people power. Jokowi! Ondo! Jokowi! Ondo! Jokowi! Ondo!